Intro Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Andy Pramont menjadi broker di biaya cukai selama kurun waktu 2012 hingga 2022 hingga meraup 28 miliar rupiah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Andy diduga memanfaatkan jabatannya sebagai penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS maupun kedudukannya sebagai pejabat eselon 3 selama 2012 hingga 2022 Hal tersebut diunggapkan Alex dalam konferensi press di Gedung Juang KPK Jakarta pada Jumat 7 Juli 2023 Andi Pramono diduga menjadi broker atau perantara perusahaan ekspor-impor Adapun Andi diduga menerima gratifikasi dalam kapasitasnya sebagai pejabat pihak jugai Alexander Marwata berujar Andi diduga memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk bertindak sebagai broker Menurut Alex, Andi diduga menghubungkan importer dalam mencarikan barang-barang logistik Logistik tersebut yang akan dikirim dari Singapura dan Malaysia Barang tersebut kemudian dijual ke Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Filipina Rekomendasi diberikan untuk para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor-impor Sehingga dimudahkan melakukan aktivitas bisnisnya Alex menyebut Andi diduga menyalahi aturan kepabeanan dalam setiap rekomendasi Di sisi lain, pengusaha yang mendapatkan izin ekspor-impor pun diduga tak kompeten Dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 Saudara AP dalam jabatannya selaku BPNS sekaligus Pejabat Eselon 3 di Direktura Jenderal Bia dan Jukai Diduga memanfaatkan posisi dan jabatannya tersebut untuk bertindak sebagai perantara atau broker Dan juga memberikan rekomendasi bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor-impor Sehingga nantinya dapat dipermudah dalam melakukan aktivitas bisnisnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!